Baik Mbak Fera dan Mbak Oki kita manfaatkan di penghujung acara ini Silahkan Mbak Oki untuk memberikan apa yang bisa kita ambil dari pelajarannya Untuk Ibu Diva, meminta maaf duluan itu bukan berarti selamanya kita yang salah Orang yang minta maaf menunjukkan kebesaran hati Sehingga alangkah baik kalau Ibu pulang ke rumah Ibu meminta maaf Kemudian Ibu bicara baik-baik pada mertua Ibu yang sejatinya telah menjadi orang tua Ibu juga Bicarakan dengan penuh rasa hormat dengan beliau Mudah-mudahan dengan bicara dari hati ke hati Ditambah ibadahnya diperkuat dulu Bu Insya Allah ada jalan keluar Untuk Pak Ati Masya Allah Ini nasihat untuk Oki juga untuk kita bersama ketika ada orang berbuat jahat Itu kejahatan urusan dia sama Allah In asantum asantum li amfusikum wa in asa'atum falaha Ketika kita berbuat baik itu berbuat baik untuk diri kita sendiri Ketika kita berbuat jahat itu kejahatan juga untuk diri kita sendiri Fokus untuk bermuhasabah introspeksi diri Ibadahnya dikencengin Yakin pasti Allah memberikan sesuatu yang luar biasa bahagia Di hari kemudian insya Allah Mbak Fera silahkan Sependapat dengan Ustazah Oki Ingkat kematangan Gak semua orang loh ya Seiring usia belum tentu kematangan bertambah Ini wisdom ini kebijaksanaan Ketika ada masalah yang dilihat ke dalam dulu Sehingga terbuka kesempatan membenahi dan memberi maaf Saat anda memberi maaf anda sudah ikhlas merelakan Inilah hasilnya Luar biasa buat masya'at Pak Ati Pak Ati dan Ibu Diva Saya melihat pernikahan anda masih bisa diselamatkan loh Masih bisa diselamatkan karena begini Suami anda pada dasarnya bertanggung jawab Dia bertanggung jawab untuk keluarga besarnya Saya yakin dia akan bertanggung jawab pada anda dan anak-anak Tapi satu hal Ajak suami bicara empat mata Mas Bang Loyalnya ke saya dulu dong Katakan bahwa anda pun mencintai bertua anda Seperti anda mencintai ibu anda sendiri Itu saja sih Mbak Maud Baik Terima kasih sekali Mbak Vera Mbak Oki Terima kasih Semoga apa yang sama Mbak Farah dan Mbak Oki Bisa jadi bahan pertimbangan ya Buat ibu Diva Biar gak bingung-bingung gitu Terima kasih Sukses terus ya Semoga tetap kuat Jadi contoh buat kita semua Dan pemisah terima kasih Masih ada satu kesempatan Di minggu ini Kita akan ketemu lagi Di Curahan Hati Perempuan Esok pagi Jadi jangan kemana-mana Ketemu lagi sama kita bertiga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh